Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam The Pakcik Ace dan juga Relief Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat selalu ya guys Nah Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan entertainment dan juga reaksi yang jujur aja Nah tapi sebelum itu ya Pakcik, terima kasih banget kepada teman-teman kita yang udah komentar, yang udah like dan dislike kita juga, yang udah subscribe kita ya Dan juga yang baru saja mampir ke channel ini, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung ya insya Allah kita akan buat reaksi yang terbaik buat kalian semua ya Insya Allah, bukan saja reaksi tapi kepada vloggingnya juga dan juga podcast, nantikan podcast bersama dengan beberapa youtuber-youtuber yang ada di Rusia juga Nah berapa bulan Ya benar-benar kita banyak collab juga dengan teman-teman kita yang berada di luar negeri juga ya Alhamdulillah Nah kalau kalian ingin collab dengan kita juga silahkan antarkan email kita ya, silahkan lihat di deskripsi di bawah Nah untuk kali ini Pakcik kita akan melihat satu ya, ini bagi aku sesuatu yang sangat, sangat yang harus kita lihat ya Harus kita lihat dan sangat luar biasa karena kita tahu Rivan ini terkenal dengan Spike-nya, Smash-nya yaitu Timnas Indonesia Bahagian boli ya, ini olahraganya emang mata banget di Indonesia itu dan Rivan ini sangat terkenal dan dia juga udah bermain di klub Jepang juga Nah tetapi kita tahu juga tentang Nishida Nishida ini, dia ini seorang 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 apa ya, seorang volley baller juga ya, seorang spikers ya maksud aku itu pemainnya yang sangat-sangat Dipanggil sebagai legendaris juga lah di Jepang Legendaris di Jepang ya, emang kalau dia smash itu, spike itu emang mantap banget lah Nah ini emang dinantikan buat kita yang peminat-peminat dan juga supporter-supporter volley ini ya Nah kali ini pertemuannya dengan musim lalu, Rivan itu dengan Nishida itu Di Liga Jepang itu memang benar-benar gila banget lah soalnya ya Nah kalau kalian ingin lihat, mari kita nonton bersama, kita lihat sendiri gimana serunya perlawanan antara Rivan dan juga Nishida di Liga Jepang Ya ayo, sama-sama kita 1, 2, dan 3 Oh ini timnya Rivan, yang pakai baju warna merah ini ya Mari kita lihat guys Ini timnya Nishida Kalau nggak silap ya Kalau nggak silap ya Kalau nggak silap ya Oh Oh Malapuk guys Malapuk Orang-orang senang meletup Ini tahap mereka ini luar biasa Iya Ini kalau kena muka mu hancur juga Oh Bola manja Oh bola manja Oh bola rainbow Oh Nah itu Yujin Nishida Itu idol juga Itu kalau dia yang smash itu, Spike itu kasih nggak ada obat video itu Nggak ada obat ya Nggak ada obat calon frame kamu ya Hancur juga Nah ini kamu lihat ya, Spike-nya Eh, sebis ya Hancur guys Ini Spike-nya ini Ini on target ini rasanya dia Aku rasa itu bolanya skrubel Skrubel ini yang pusingan kayak gini Itu sulit sangat terganggu ya Wow Dia on target ya Jadi namanya imbalance ya Iya Kalau kamu lihat bolanya itu seperti C ya Nah Yujin Nishida Wih Dibati Oke Bola tiga Mantap Wow Tiktik mereka itu Filip ini juga mantap nih guys Ini juga diimport rasanya Mantap banget guys Apa bilangnya? Kamu paham nggak? Bilangnya rehat sebentar Minum teh 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 manis dulu Minum teh manisnya dulu guys 100 GK World in Desa Oh Bolanya tadi batal ya Oh gitu Oh oke 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 Boleh tadi dikira sebagai masuk ya Mereka minta Tiga tinggi sekali Ini Filip ini juga Mantap banget nih paci Tengok tingginya macam mana Iya Hancur juga nih Kuping telingamu Kalau kena gitu Kenapa kuping telingamu Hancur juga Topi amu tuh Iya benar juga ya Hancur juga stick kami Oh Wih 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 Sevisnya Ciamat Mantap banget nih Filip ini Huss Kukulannya tuh Oh oh Lagi 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 Di on target Padu lagi Keras lagi Hancur Oh itu pagi bola manja Bola manja Bola manja Bola pada di sana batal-batal termasuk ya tangannya masih batal kan kalau gini iya kalau termasuk ataupun terkena jaring Rivan 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 main timnas Indonesia Rivan 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 kita lihat sama-sama gimana servisnya tinggi ya Rivan nih tinggi banget ya tinggi banget ambil kamu hancur juga nah terus masuk ya wuih 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 servisnya juga Rivan ini ya melantun hingga ke tempat kembali ya tapi kalau kita lihat dua-dua tim ini terlalu hebat Hai memang seru banget ini nah boleh 12-2 Hai bola-bola semisinya eh Spike yang sangat mantap dari film ya ini ini Hai Omita di bot ya tidak dilihat batal atau enggak tapi Hai jadi kira aja lihat bola berapa bawa tiga mantap di blokir terus Wow 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 rainbow ini siapa namanya so tozaki tozaki Hai tozaki kalau digambat eh Asia itu mungkin namanya rozaini kali ya tapi wuuh terus lainnya Hai aduh terus lainnya itu namanya kalau kita tapau ini bola ada di dalam tapi terus ditapau ya dibungkus terus hai 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 Oh istilahnya di Malaysia ya di bungkus nah sama juga sekali lagi Hai di trik lagi ya perasan langsung triknya tuh mantap banget Hai itu kalau di bagian dunia itu Bruno lah ya kalau aku Bruno Bruno ya kalau banyak itu pemain dari mana ya Brazil Brazil ini ini terimakasih ini ini ketinggiannya itu memang ini banget lah setelah kalau kita berdiri di sana kalau kamu masih lagi di lukir tinggi ini ini fushimi ini fushimi ini fushimi tidak ada nyamuk hancur hancur bagaimana? keluar oh dilihat ya bilangnya minum dulu oh masuk nggak kamu juga nggak nampak ya kan Oh menang masuk paci itu Doraemon Oh iya begitu ya iya TS manis hancur oh belum anja belum anja hancur kau siliban nishidak oh gila nishidak ini dia ini nggak tinggi banget tapi jumpingnya ya lompatannya itu ya Allah nah ya kau masalahnya tinggi banget dia pilih lompatnya emang di di apa nggak dinafikan lah ya emang ambil kau hancur Oh di jokir ya daripada Rivan tapi kira Rivan ini bertuah banget ya karena bisa bermain dengan etit-etit dunia juga ya bener-bener nah wuih masih iya poin daripada Rivan ya di trik ya mantap di loop aja ya mula itu abad itu di sini sudah lagi Oh iya wuuhuhuhu di sini lagi guys mencana saya hancur di tolong tinggi banget jampingnya ya kan lompatannya ini ya Allah Hai jampingnya itu paci Oh ada mulut mantap masih bisa tadi tapi hancur nih ini seternya itu bermain peranan di sini ya kalau aku lihat ya dia banyak menteri buat medit ya Hai mantap out atau berdaripan ya hai 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 oh on target ya loberonnya itu harus lagi tuh guys walaupun sana ke pagi ini film punya level nih Hai Filip ini bola 2 aja jangan dimain tapi no kalau begini guys begini nah Hai noho mantap ya hai 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 Rebound. Come on, Rebound. Rebound. Kena loop lagi. Rebound. Gila trickster. Ingat kan bagi bola kuat tadi. Enggak, itu salah salah trik yang harus diperhatikan ya. Karena itu sangat berbahaya. Jarang kali dari tengah itu memberi bola loop ya. Kecuali selalunya bola satu. Mantap juga ini. Tim-timnya Rebound ini ya. Seperti ini juga teman-temannya. Kita sekarang seperti ini. Oh, ditukar. Komogi masuk. Untuk mengganti Filipe. Delay. Kom! Uy! Buat tayo bau. Ule. 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 seharusnya Ariban gak menyanyiakan peluang tadi ya nah hancur kamu hancur kamu semua udah daripada Ariban guys hancur kamu semua hancur nah hancur kamu semua nah hancur kamu semua nah hancur habis kameranya jatuh habis tuh memang hancur guys wuih wuih mantap banget ini ini epic comeback ini ini baru comeback ini epic comeback ini padahal loberunya udah ditangit ya mantap mantap hancur hancur wuih sikit lagi sikit lagi sikit lagi bisa dikejar juga ini 2019 tapi kalau mereka epic comeback ini memang seru banget mereka boleh comeback aku respect banget ya bisa udah 13 19 come on tim Rivan 20 segera nanti ada lelaki tata 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 3 tata 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 Hai tapi kalau ada Philip di depan Aduh itu cabaran utama no nipan eh udah mantap 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 nah mereka ini seperti comeback nih kejar lagi enam poin bisa ini bisa gimana calang-calang ini berikut ini guys cantik targetnya pada Luberho memberi kondisi dah habis ini Oh kalau ada pilih itu kenapa dia masuk balik ya ini partnya Nishida ini emang mantap banget woi bola satunya manis banget nih manis 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 nih kalau kena mukamu paci nggak makan nasi kau sebulan bukan lagi ngamakan nasi hilang kepalanya makan pake pake scroll ala 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 gampangnya sampai 25 ya bisa ini sepeda nih di Indonesia di Indonesia Oh gila Hai mantap Ivan tuh wajah kalau hero nya mantap seter Oh tinggi banget kira wuih tinggi jumpingnya kurang ajar banget disini masih bisa ditampis ya lagi lagi bola manja dulu oh gini ini ini last ball wuih oh masih bisa beberonya ya masih lagi boleh masih lagi boleh kejar target ini rasanya ini last point ya iya menang team Nishida wow good game mantap guys mantap 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 si Fushimi ini tinggi juga ini tinggi banget soalnya tapi itulah kalau kita tengok kepada volleyball jepang itu seperti melihat kepada anime Haikyuu Haikyuu dimana Nishida tadi hero nya seperti dalam hero nya Shouyu Hinata oh Shouyu Hinata ya tapi Wintasenata ya bukan Wintasenata ya Wintasenata kalau itu bagaikan syurga salah itu guys nah guys kalau kita lihat disini ya mantap banget juga permainan ribbon dia nampak banget profesionalnya disini ya bermain dengan sangat fokus dan juga wah kalau kamu lihat tadi yang paling kita itu rasa respect banget apabila dia smash dan spike itu sehingga ketiga-tiga pemain daripada tim Nishida itu menghancurkan bot yang di depi itu berserta dengan kamera-kamera nya ya Mereka mengejar bola dari itu itu benar-benar oh my god itu benar-benar waduh kalau gitu memang kita benar-benar respect dan ternyata ya pemain tim Nishida Indonesia itu bukannya calang-calang ini emang Indonesia kalau namanya Boli namanya Putra Tim ini memang mereka akan memegang Asia Tenggara ini betul tapi itulah ini bagi aku sendiri ini merupakan peluang yang terbaik daripada ribbon untuk bersaing dengan World Volley Volley Champion lah seperti ya bagi aku ini sebenarnya udah udah sampai ke internasional ya bagi aku ya benar-benar karena bermain dari luar negeri itu mau pilih Jepang lagi kan Jepang itu juga besar nah dan juga pasti pasti banyak apa orang yang yang mau bermain di sana juga paci tapi ribuan ada salah satu orang yang sangat bertuah untuk bermain di Liga Jepang wah mantap banget ribuan dan luar biasa dan juga kalau kita lihat ya permainan mereka ini bukan klasik paci ini banyak sangat banyak banget trik-trik yang kita nggak nyangka betul sebelum ini kita kita dapat lihat kan yang pelawanan volleyball dalam si di antara Indonesia dan juga Vietnam ya ya itu kita boleh nampak perbezaan level mereka itu bermain tetapi dalam sini pelawanan mereka ini selari maksudnya seimbang kerana mereka dua-dua tim ini profesional nah kamu harus ingat tidak semua pun profesional Vietnam yang timnya yang profesional Indonesia juga cuma mungkin aturannya itu maksud maksud aku disini tahap trik mereka itu iya maksud aku aku paham maksud kamu yang beda beda ketika Indonesia berlawan dengan Vietnam itu ada bedanya juga disini ada bedanya juga karena kamu harus tahu kita oke contoh kamu dibeli ya kamu ini pemain yang terbaik dari satu negara oke aku bermain juga contoh kamu itu pemain Brunei lah ya kan aku pemain Malaysia lah ya kayak gitu nah jadi kamu kalau di Brunei itu kamu yang terbaik aku ambil kamu untuk bermain di di club aku jadi waktu itu dilihat aku lagi bagus diambil aku lagi jadi timnya nah karena itu pemikiran dan juga tahap latihan itu berbeda karena lain banget lah soalnya kalau yang udah dibeli itu ya kan seperti bermain bola sepak juga ya benar kalau kamu lihat England ya kan nah kalau kamu lihat iya Harry McCoyer gak ada apa-apanya ya kalau dahulu David Beckham bermain di England gak ada apa-apanya betul ya kan nah kayak gitu lah nah seperti Ronaldo juga bermain untuk Portugal dia player terbaik ya player terbaik kalau di clubnya tapi kalau di negara dia udah dia udah jadi lainnya kan nah itu pasti beda nah maksudnya formasi setiap tim itu yes formation formationnya itu beda itu dari guru latihan ataupun coach juga ya kan nah ini mantap banget lah memang nampak permain riban disini itu memang profesional banget guys series ya bukan dia seorang saja yang diharapkan tapi ramai juga dalam satu tim itu semua spikers yang sangat digeruni juga wow mantap jadi mungkin itu saja untuk kali ini ya reaksi kita jadi itu saja untuk kreasi kami kali ini sekiranya kalian ada lagi sebarang video-video yang menarik untuk di reaksi just comment down below berserta di gening dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video anda ya makasih juga kepada teman-teman kita yang udah nonton bareng bersama kita dan nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita jadi kalau kalian ada apa-apa lagi just comment down below ya jangan malu-malu ya teruskan aja insya Allah kita akan diharapkan nanti oke itu saja untuk kali ini see you for the next video assalamualaikum bye